Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Yang sudah cair bantuannya kemarin Kita sudah ketahui bersama Proses pencairan bantuan PKH tahap ke-5 Maupun PBNT tahap ke-6 Alokasi bulan November dan Desember Ini sebentar lagi akan segera disalurkan Kemudian ada informasi yang sangat penting Ada kabar terbaru Terkait hanya untuk 4 kategori Kelompok KPMPKH dan PBNT ini Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Uang PKH tahap ke-5 Maupun PBNT tahap ke-6 Para KPMPKH dan PBNT ini harus mengetahuinya Kira-kira untuk 4 kelompok KPMPKH dan PBNT Apa saja yang dijamin bantuannya akan cair lagi besok Di akhir tahun 2023 ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama ada informasi pertama yang harus diketahui Bahwa pencairan bantuan PKH tahap ke-4 kemarin Ini alhamdulillah sudah dicairkan merata di berbagai daerah Walaupun masih ada sebagian para KPMPKH yang belum menerima Uang bantuan PKH tahap ke-4nya Dan bagi KPMPKH dan PBNT yang sudah cair kemarin Ini siap-siap akan cair lagi di akhir tahun ini Proses pencairan PKH tahap ke-5 Maupun PBNT tahap ke-6 bulan November dan Desember Karena status data di 6NG Sebagian ada KPM yang keterangannya sudah SPM Untuk bantuan PKH tahap ke-5 maupun PBNT tahap ke-6nya Dan ini artinya jika sudah seperti itu Bantuan PKH tahap ke-5 maupun PBNT tahap ke-6 Ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera disalurkan kembali Kita sudah ketahui pencairan bantuan PKH Bagi KPM yang cairnya melalui kartu KKS merah putih Itu dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pencairan PKH ini menyisakan satu tahap lagi Yaitu tahap ke-5 maupun PBNT tahap ke-6 Proses pencairan bantuan PKH di tahap terakhir Maupun PBNT di tahap terakhir Ini benar-benar dalam waktu dekat Akan segera mulai disalurkan Kemudian ada informasi terbaru bahwa Ada 4 kelompok KPM, PKH, dan PBNT Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Pada akhir tahun ini Langsung saja untuk kelompok yang pertama Bantuan PKH dan PBNT tahap ke-6 Akan segera cair Ini adalah bagi KPM, PKH, dan PBNT Yang datanya atau nicknya Itu sudah padan dengan data Duk Capil Kemudian kelompok yang kedua Ini adalah bagi KPM, PKH yang dijamin akan cair Ini bagi KPM, PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Seperti masih mempunyai komponen anak sekolah Ibu hamil, balita atau komponen disabilitas berat Maupun kategori komponen lansia Kemudian lanjut kelompok yang ketiga KPM, PKH, dan PBNT yang dijamin bantuannya akan cair kembali Ini adalah bagi KPM, PKH, dan PBNT Yang datanya sudah valid Data KPM ini tidak bermasalah Baik anomali rekening maupun anomali di data DTKS Kemudian kelompok yang keempat Bagi KPM, PKH, dan PBNT Yang dijamin akan cair kembali Ini adalah bagi KPM yang telah lolos verifikasi Kelayakan penerima bantuan sosial Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Bagi KPM yang masih dinyatakan lolos Atau layak sebagai penerima bantuan Ini Anda sudah berada di titik aman Bantuan PKH tahap kelima Maupun PBNT tahap keenam Anda Akan dijamin bisa cair kembali Di akhir tahun 2023 ini Dan itulah beberapa kelompok golongan KPM, PKH, dan PBNT Yang bantuannya dijamin akan cair kembali Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!